Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita sudah sampai di observatorium bosca yang ada di lembang kita datang di sesi kedua yaitu di jam 10.30 tapi belum mulai sekitar 15 menit lagi kita bisa masuk ke sana sebelum masuk kita sudah daftar online dulu bagi teman-teman yang mau ikutan juga kalian bisa klik link yang ada di bawah ya atau kalian bisa mengunjungi instagram resminya dari bosca setelah sampai tadi kita sudah registrasi di post depan menunjukkan etiketnya lalu kita dibagi nyamteg seperti ini seperti yang sudah dipasang ini sebagai tanda kalau kita adalah pengunjung resmi yang sudah terregistrasi tinggal kita tunggu waktunya kita eksplorasi di dalam ada apa? sekarang kita sudah ada di dalam ini adalah bagian pertama saat kita berkunjung ke bosca kita langsung ke gedung ini dimana di gedung ini terdapat teleskopnya kita simet ya di sisi ini kita akan mendengarkan penjelasan dari bagaimana sejarah bosca cara pengoperasian alatnya hubahnya sampai penjelasan aktivitas-aktivitas yang diamati seperti apa selanjutnya kalau misalnya lensanya beratnya 500 kg kira-kira teleskopnya beratnya 2 kg ini ada makhluk ya kalau misalnya saya tempel ini besi, ini besi juga semuanya masih besi seperti kodeng-kodeng disini besinya masih asli 100 tahun yang lalu masih kuat tapi minusnya sangat-sangat berat jadi teleskopnya ini jauh lebih berat daripada lens kira-kira berapa ribu kg? 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 11 11 10 11 11 12 13 9 13 15 13 14 12 13 14 14 14 15 15 15 14 15 15 jendelannya sudah cah, jadi harus dilakupakan lalu kita sudah selesai di gedung apa tadi namanya nanti kita kasih nama di bawah sekarang kita dikasih waktu bebas di pelantaran di sini untuk berfoto-foto dan menunggu waktu selanjutnya sesi selanjutnya untuk penguatan matahari asik banget kalian harus datang nyobain walaupun kalian dari luar kota minimal sumur sumur hidup satu kali ke sini nggak akan rugi deh banyak banget pelajaran ini harus kita yang bisa kita ambil Oh ternyata ini udah ada ya boleh ke sana Iya ternyata nggak perlu nunggu kita langsung lanjut untuk pengamatan matahari pengamatan matahari ya kita mengamati matahari mengamati matahari melihat matahari Oke ya jadi selamat datang ya bapak ibu dan teman-teman semua selamat datang di pos pengamatan matahari jadi nanti ada dua ya ada yang disebelah sini di sini kita akan mengamati matahari satu lingkaran penuh cara mengamatinya ya jadi tinggal bapak ibu dan teman-teman semua tinggal tempelin aja ya matanya seperti ini jadi mata misalkan mata kanannya dibuka warnanya dibuka warnanya dibuka warna bah orang-orang 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 hmm orel ini berapa ya kalau tidak salah 50 kali lah untuk proses pengamatan semoga masih kelihatan tadi aku kelihatannya sedikit besar, sedikit besar sedikit besar? ada warna apa? lebih berkobar satu mata di dekatkan kalian kacamata-matahari sekarang kita mau ke Gedung Surya kita lihat di dalamnya kita mau ngapain halo selamat datang kakak boleh masuk agar terlihat boleh di sebelah sini juga boleh seperti bola atau batuk jadi kita tidak bisa berpijak di sana karena dia adalah bola gas bola gas api yang padat dan sangat panas jadi permukaannya ini sangat panas seperti air mendidih sekarang sudah selesai pengamatan matahari dan penjelasan astrofotografi terakhir bagian terakhir kita akan tanya astronom ini gedungnya di sini yang artinya dia bisa efek tekanan itu kuat bisa begini jubatannya panjang-panjang kiyangnya tidak perlu banyak-banyak kira-kira seperti itu rangkaian cerita kalau kita ikut tour di observatorium bosca yang terakhir itu kita berusaha tanya astrono jangan lupa kalian coba kesini ada di instagramnya observatorium bosca ada di sini ya sampai ketemu di video selanjutnya kira